Pemirsa peserta pemilu dilarang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi Jambi. Berdasarkan tahapan, kampanye bisa dilakukan setelah semua peserta pemilu resmi ditetapkan sebagai calon peserta pemilu pada 28 November 2023. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi terus melakukan sosialisasi terkait tahapan pemilu, termasuk mengenai jadwal kampanye bagi para calon anggota legislatif caleg peserta pemilu 2024 di Provinsi Jambi. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni mengatakan, berdasarkan tahapan pemilu tahun 2024, kampanye hanya boleh dilakukan setelah semua peserta pemilu resmi ditetapkan sebagai calon peserta pemilu oleh KPU, yaitu nanti pada 28 November 2023. Nah, ada kampanye yang nanti dimulainya di tanggal 21 Januari sampai tanggal 10 Februari, yaitu kampanye dalam bentuk rapat umum ya, ada rapat umum ya, kemudian kampanye di iklan ya, di media masa itu, itu nanti dimulai tanggal 21 Januari, nah sampai tanggal 10 Februari. Iron menampahkan, sebelum ketetapan itu resmi ditetapkan oleh KPU, maka semua peserta pemilu di Jambi dilarang melakukan kampanye, baik itu dengan kampanye terbuka atau pemasangan alat beragak kampanye, seperti pemasangan poster sepanduk dan lainnya sebagai alat kampanye. Iron menjelaskan, jika sudah memasuki masa tahapan kampanye, partai politik atau caleg dapat melakukan kampanye, diantaranya dengan cara pertemuan terbatas, pertemuan tetap muka. Terima kasih telah menonton!